Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Berisah Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri mengendarai sepeda motor dari Kabupaten Toba menuju Kabupaten Simalungun. Presiden sengaja menaiki motor untuk menghirup udara segar dari Toba dan sekaligus meninjau infrastruktur jalan di sana. Ada hal menarik ketika Presiden melakukan kunjungan kerja ke kawasan wisata Danau Toba mulai dari Simpang Sibisa, Presiden Jokowi menumpangi, menunggangi sepeda motor. Presiden berkendara bersama Menkomarves Luhut Bin Sarap Hancaitan, Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dan Menteri PUPR, Pasuki Hadi Meliono, dengan jarak sekitar 11 km dan berhenti di Pantai Bebas di Kabupaten Simalungun. Tiba di Pantai Bebas, Presiden langsung disambut antusias masyarakat dan para pelajar. Presiden mengatakan ia sengaja mengendari sepeda motor untuk menghirup udara segar dari kawasan Danau Toba dan juga sekaligus memantau infrastruktur jalan. Terimakasih 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 selamat menikmati Ini fresh sekali, rugi kalau kita tidak naik motor. Dan juga lihat, lihat, indah tutur jalannya, mulus enggak? Ya tadi sudah 80 persen mulus, ada 20-10 persen yang masih lumbang dikit-dikit. Jadi saya sudah sampaikan ke Menteri PU.